Tertuliskan di dalam suatu hadis ada empat orang wanita yang dirindukan oleh syurga. Siapa saja itu? Pak Mamat makan nanas. Cakepnya yang lebih kenceng. Pak Mamat makan nanas. Yang semangat, yang tetap semangat tak doakan hutangnya lunas. Banyak hutang ini. Jadi Alhamdulillah semakin malam insya Allah semuanya tetap semangat ya. Pembicaraan kita kali ini tentang wanita-wanita yang dirindukan syurga. Ternyata tertuliskan di dalam suatu hadis ada empat orang wanita yang dirindukan oleh syurga. Siapa saja itu? Yang pertama Sayyidah Maryam. Yang kedua Sayyidah Fatimah. Yang ketiga Sayyidah Khadijah. Yang keempat Sayyidah Asia. Yang kelima Umi Laylah. Keempat wanita ini, yang terakhir Sayyidah Asia. Siapa dia? Istri Fir'aun. Kita seringkali mendengar cerita tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah. Kita jarang sekali membicarakan tentang Sayyidah Asia. Istri Fir'aun. Sayyidah Asia ini ternyata juga termasuk wanita yang dirindukan syurga. Kenapa? Karena Sayyidah Asia punya kesabaran yang seluas samudera. Sayyidah Asia ini punya suami Fir'aun. Sebejat-bejatnya orang Fir'aun ini mengaku Tuhan. Aku Tuhan sembahlah aku. Fir'aun bilang aku ini Tuhan sembahlah aku. Lalu bagaimana asal mula Sayyidah Asia ini masuk Islam, masuk agamanya Allah. Ternyata waktu itu Nabi Musa itu menantang Fir'aun. Hei Fir'aun, kamu kok bisa mengaku Tuhan padahal kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak berkehendak atas makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Fir'aun menjawab, hei kamu Musa, kamu itu anak kecil. Awak mau dibocah cili nantang-nantang. Kamu ini anak kecil kok nantang-nantang. Sudah sekarang para penyihir, ayo hadapi Musa ini. Para penyihir menghadapi Nabi Musa. Setelah dihadapi Nabi Musa ini, ternyata semua penyihir kalah. Penyihir satu kalah. Penyihir dua kalah. Ayo kalah. Penyihir satu. Penyihir dua. Penyihir tiga. Penyihir empat. Semuanya kalah sama Nabi Musa. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah. Asyihah. Sayyidah Asyihah bilang apa? Wow, keren. Sayyidah Asyihah bilang, Ya Allah, ketika aku melihat Nabi Musa, Nabi Musa selalu mengatakan, sesungguhnya aku bisa melawan semua penyihirmu, karena kekuatan dari Tuhanku. Karena kekuatan dari Allahku. Makanya Sayyidah Asyihah itu selalu bilang. Bilangnya bagaimana? Bilangnya seperti ini. Ya Allah, aku menyembah Tuhannya Musa. Padahal Sayyidah Asyihah ini gak kenal. Siapa Allah itu gak kenal. Ia kenalnya lewat Nabi Musa. Makanya Sayyidah Asyihah selalu bilang. Bilangnya Tuhannya Musa. Tuhannya Musa. Sayyidah Asyihah bilang seperti itu. Tapi Tauhidnya kuat. Keyakinannya kuat. Sayyidah Asyihah ketika dia memutuskan untuk masuk Islam, Fir'aun murka. Asyihah. Jawab, dalam. Ayo. Orang Surabaya atau? Ayo. Asyihah. Asyihah. Asia-Asyihah. 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 Asia, kamu berani-beraninya masuk agamanya Musa. Kamu akan aku siksa. Keluar dari agamanya Musa. Tidak. Aku tidak akan keluar dari agamanya Musa. Setelah itu Sayyidah Asyihah ternyata ditarik ke panasan. Kepanasan itu ditarik ke bawah terik matahari. Ditaleni, ditaleni, ditali tangannya, dicancang tangannya, ditali tangannya, ditiang-tiang, kanan-kiri ditali lalu dipaksa untuk berjemur di bawah terik matahari. Panas luar biasa. Masya Allah bukan hanya itu, tapi Siti Asia ketika dipeme, ketika Siti Asia ini dijemur di panasan, Siti Asia ini mau dilempari batu yang besarnya luar biasa. Cepat, lemparkan batu yang paling besar kepada Asia. Sebelum batu dilempar, Asia menghadap ke langit-langit lalu bilang, Wahai Tuhannya Musa, aku mempercayaimu, engkau adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah Tuhannya Musa, aku mempercayaimu, aku menghamba kepadamu. Tolong, berikan aku rumah di syurga. Ternyata ketika sebelum batu itu sampai kepada tubuhnya Siti Asia, Siti Asia melihat di langit-langit ternyata ada gambaran rumahnya di syurga. Masya Allah sudah terlihat rumahnya dibangun megah. Jadi Ibu kalau pengen rumahnya, kalau pengen dapat rumah megah di syurga, itu ternyata ada salah satu caranya bagaimana caranya mengaji seperti ini. Jadi Ibu-ibu kalau berangkat ke sini, ngaji itu dibangunkan, dibangunkan rumah besar, rumah gedong di syurga. Amin. Telat. Loh Neng, kalau misalkan kita ikut ngaji tapi merem gimana? Ngantuk gimana? Bu, kalau orang ikut pengajian terus dia merem dan ketiduran itu berarti ilmunya masuk ke dalam hati. Tidak apa-apa, pahalanya sama. Lalu Siti Asia diperlihatkan rumahnya di syurga, setelah itu pada saat itu juga batu dilempar dan Siti Asia meninggal dunia. Ketika Siti Asia meninggal dunia, ternyata Siti Asia mati. Ketika Siti Asia mati, ternyata Siti Asia setelah. Saat itu juga Siti Asia melihat rumahnya di syurga dan meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Semoga kita semua diberikan meninggal khusnul khotimah. Mungkin itu dari saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.